Intro Pemirsa UGTV masih bersama kami di ruang sekolah Setelah tadi kita membahas mengenai visi misi dari SMA N 1 Kota Bogor Kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai kegiatan-kegiatan semasa di area new normal ini Kita akan melihat tayangan dari prestasi-prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh SMA N 1 Kota Bogor Ini dia videonya untuk Anda Intro Wahai Engkau Yang dipersunting matahari Setelah cadar kabutmu memudar Bayangan pelangi menjadi cermin gerimis yang membias ke tangga langit Dimana rembulan memujamu ketika sunyi memeluknya Wahai Engkau pertama Yang memuja perhiasan kasat matahari Halo, selamat pagi teman-teman Selamat datang kembali bersama saya Arya Diva di CNN Weather Forecast Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda tentang kegiatan-kegiatan untuk hari ini di sekitar beberapa negara di Asia Mari kita mulai dari siapa yang tinggal di Hanoi Tempatnya adalah 90 degrees celsius Dan akan mengembangkan Tetapi Hanoi terprediktas pada malam Dan akan mengembangkan Dan akan mengembangkan Jadi anda harus membawa umbrella Sebelum anda keluar Dan kemudian Mari kita lihat Brunei Siapa yang tinggal di area ini Tempatnya akan mengembangkan Tempatnya adalah 32 degrees celsius Sama seperti anda yang tinggal di Manila, Sibu, Davao, Ujung Pandang, Ho Chi Minh, dan Kuala Lumpur Tempatnya adalah 24 hingga 33 degrees celsius Well, that's it for today's weather forecast See you again next week I'm Arya signing out Terima kasih planners SMA Negeri 1 Bogor SMA Negeri 1 Bogor menyiapkan infrastruktur sebagai pendukung dalam program literasi. Di antaranya adalah pojok baca yang kita siapkan di setiap sudut-sudut sekolah yang memang memiliki potensi untuk mereka berkumpul dan bisa memanfaatkan waktu dalam membaca. Berikutnya juga di perpustakaan kita juga menyiapkan menambah koleksi buku baik itu buku referensi untuk mereka menambah pengetahuan di bidang pelajaran kemudian juga kita siapkan penambahan koleksi buku baik itu judul buku untuk karya-karya sastra. Kita juga menyediakan fasilitas fasilitas di antaranya internet kemudian juga untuk mempermudah dalam penelusuran di dunia maya sumber-sumber yang bisa dijadikan referensi bagi mereka. Ada beberapa ekstrakulikuler yang memang sangat kental dengan literasi seperti AC, arti itu adalah kumpulan anak-anak yang hobi dengan bahasa Inggris kemudian juga ada tower atau broadcasting yang memang mereka memiliki hobi untuk menyampaikan sesuatu terhadap para pendengar sehingga dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Selain itu, ada buletin buletin kemudian juga ada studio radio yang bisa digunakan untuk anak-anak dalam mengekspresikan dirinya hasil membaca. Selain infrastruktur yang kita siapkan tentu ini harus diimplementasikan dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah maupun di mereka bermasyarakat implementasi yang dilakukan oleh anak-anak itu harus nampak baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan keseharian selain di dalam pembelajaran tentu implementasi yang dilakukan adalah setiap pagi anak-anak diberikan kesempatan untuk membaca buku dalam waktu 5-10 menit setelah mereka membaca kami berharap siswa atau anak-anak bisa membuat resumenya ataupun sinopsis kita juga menyiapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang bisa membangkitkan minat siswa dan keinginan tahuan siswa yaitu berupa workshop dan lomba-lomba literasi hasil yang diperoleh mereka bisa membuat novel membuat cerpen kemudian juga membuat karya tulis yang memang bisa mendapatkan juara di tingkat provinsi nasional maupun tingkat ASEAN ini semua adalah bukti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA 1 terkait dengan literasi ada beberapa siswa yang memang dapat membaca minimal 24 buku dalam 10 bulan ini merupakan sebuah prestasi karena disinyalir bahwa anak-anak kita anak-anak Indonesia ini atau anak-anak SMA itu minat bacanya mulai menurun di perpustakaan sekolah kami SMA di satu kota Bogor tidak hanya tersedia buku-buku dari sastawan Indonesia tetapi di perpustakaan kami juga tersedia buku-buku dari siswa-siswinya satunya adalah buku ini baik pemirsa UGTV tadi kita sudah menyaksikan Viti mengenai literasi sarana berprestasi SMA 1 kota Bogor nah literasi ini merupakan sebuah wadah ya bu untuk para siswa mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki kira-kira bisa dijelaskan apa yang kegiatan apa saja yang ada di literasi seperti itu ya baik tadi sudah diperlihatkan video mengenai literasi yang terjadi di yang ada di SMA Negeri 1 kota Bogor literasi itu adalah wadah dari SMA Negeri 1 Bogor itu agar anak-anak selalu rajin membaca buku nah dengan rajin membaca buku dan berbudaya membaca buku itu akan mengangkat mereka untuk berprestasi di tingkat kota, tingkat provinsi, nasional atau bahkan di internasional di literasi itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mereka bisa membuat apa, melakukan baca berita membaca puisi ataupun mereka bisa untuk belajar mengasah lagi kemampuannya untuk meningkatkan prestasinya nah diantaranya prestasi yang sudah didapat itu adalah banyak sekali anak-anak yang berprestasi dalam lomba-lomba diantaranya olimpiade OSN yang sekarang itu berubah namanya ya menjadi KSN nah itu banyak sekali baik di bidang fisika, matematik ataupun juga ada juga di bidang seni juga bisa seni seperti tadi sudah digambarkan itu ada mereka baca puisi seperti itu nah itu bisa untuk meningkatkan jadi kita wadahi dengan literasi dengan literasi mereka berbudaya membaca dengan budaya membaca ya insya Allah prestasi mereka terbentuk seperti itu berarti dari literasi ini juga terbentuk komunitas-komunitas atau unit-unit kegiatannya sesuai dengan bidang dan minatnya para siswa gitu kira-kira ada yang ditambahkan? baik mungkin saya tambahkan ya terkait dengan masalah prestasi SMA 1 Bogor ya tadi disebutkan bahwa memang kita secara visinya saja sudah menekankan ke aspek prestasi ya dan kita saat ini memang terus mengembangkan yang namanya prestasi baik itu akademis maupun non-akademis oleh sebab itu kami merasa bahwa pengembangan literasi itu bagian dari modal kami supaya anak bisa mengembangkan kemampuan pengetahuannya dalam rangka ikut serta dalam kompetisi baru beberapa hari yang lalu kami pun sedang melakukan pemusatan latihan untuk siswa-siswa kami yang nanti akan mewakili tadi ke tingkat provinsi untuk kegiatan KSN ada 13 orang 13 orang yang mohon doanya saja mudah-mudahan mereka sukses di tingkat provinsi dan bisa lanjut ke tingkat nasional seperti itu berlangkah kita baik kita akan bahas lebih lanjut mengenai sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran para siswa-siswi SMA satu Bogor ini mungkin Ibu Baik terima kasih sarana-prasarana di SMA negeri satu Bogor kita menyiapkan dari awal mulai mungkin dari kelas kelas itu kita mempunyai rembel kelas itu ada 29 kelas dengan satu kelasnya ada 34 36 semua fasilitas kelas itu AC AC LCD sudah ada menggunakan kita digital semuanya lalu pembelajaran yang sekarang kita dianggap sebagai new normal sekarang COVID 19 masa pandemik kesehatan ini kita sudah menyiapkan dari awal mulai bulan mulai Maret itu walaupun kita daring tetap kita mempersiapkan karena selalu ada kita kegiatan-kegiatan di sekolah dari mulai cuci tangan sebelum masuk ke SMA 1 terus ukur suhu dan kita juga sudah mempersiapkan jarak tempat buduk jarak apa sudah sesuai dengan protokol kesehatan bahkan di di kelas-kelas kita sudah mempersiapkan dengan tempat duduknya itu sudah kita pakai nomor supaya tidak anak-anak tidak mengajar tempat duduk orang lain jadi walaupun kegiatan belajar-mengajarnya belum secara langsung tapi sudah disiapkan secara protokol kesehatan bahkan mungkin katanya besok kita akan ditinjau SMA 1 oleh Ibu Retno insya Allah SMA 1 besok baik kira-kira Ibu atau Bapak kegiatan-kegiatan apa yang menunjang pembelajaran dari siswa-siswi SMA 1 Bogor ini agar bisa berprestasi seperti di tayangan tadi baik ya sekali lagi mungkin untuk kegiatan pembelajaran tetap kita mengacu pada kurikulum yang ada ya walaupun beberapa kali ada perubahan-perubahan khususnya di tatanan pemerintah terkait dengan kurikulum di SMA ya baru kemarin itu ada semacam pengurangan dari penyedahanaan dari KD tapi tidak semua pelajaran itu pun kita tetap mengikuti dan diharapkan bahwa dengan konsep-konsep daring ini tetap saja siswa itu harus tetap berprestasi dan guru senantiasa memantau prestasi masing-masing siswa kenapa? karena kita ingin walaupun kondisi tidak tetap buka langsung pembelajaran tetap berkualitas dengan cara menyampaikan berupa daring seperti itu ada pun hal-hal yang barangkali dilakukan nanti ya setiap tahap setiap guru itu senantiasa memberikan evaluasi sampai sejauh mana siswa dengan teknik penilaian yang dilakukan secara daring guru itu memantau kemampuan siswa ketika menerima pembelajaran dalam bentuk daring insya Allah barangkali ya siswa-siswa kami senantiasa berupaya untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya dan bagi mereka yang punya keterbatasan ekonomi ya diantaranya kami juga memberikan bantuan kuota supaya tetap bergabung dengan siswa-siswa yang lainnya seperti itu luar-ruh upaya yang kami lakukan terkait bagaimana menjaga prestasi di SMA 1 Bogor baik dimicarakan prestasi nih saya ingin bertanya terlebih lalu kepada Ibu Yeti kira-kira prestasi yang menunjol dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Bogor ini apakah di bidang akademik ataupun non-akademik apa seimbang seperti apa Bu baik untuk prestasi di SMA Negeri 1 Bogor itu prestasi akademik dan non-akademiknya itu sama-sama bagus tapi memang selama ini yang kita didominasi anak-anak yang berprestasi akademik karena pada saat tes masuk atau ketika masuk ke SMA 1 pada saat PPDB kita ada jalur prestasi nah diantara jalur prestasi itu kita mengedepankan anak-anak yang berprestasi misalnya yang ikut olimpiade pemenang olimpiade waktu SMP-nya nah itu agak kita utamakan berarti siswa-siswa yang masuk SMA Nsatubogor ini emang yang unggul ya Bu keren sekali tapi yang lain juga yang non-akademik akhirnya ngikut juga berprestasi juga karena terpacu teman-teman ada banyak yang berprestasi dia juga masa ketinggalan di kelasnya baik pemirsa UJTV kita tadi sudah membahas mengenai prestasi dan juga sarana dan prasarana yang ada di SMA Nsatubogor ini nanti kita di segmen 3 akan membahas lebih dalam mungkin inti dari talkshow kita kali ini yaitu bagaimana sih pembekalan ataupun persiapan yang harus dilakukan oleh para siswa-siswi khususnya yang duduk di bangku kelas 12 untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kah atau misalkan ingin kursus atau mungkin bekerja nanti akan ada narasumber yang selanjutnya itu ada Profesor Didin Mokodim dari Universitas Gunadharma dan juga ada Ibu Dokteranda Deti Gusnida mungkin nanti Ibu Ibu Yeti ya Ibu Ois sama Bapak Nur Mawan akan keluar dari di segmen 3 ini ya terima kasih Ibu Bapak telah hadir di UGTV dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa UGTV di rumah baik terima kasih mungkin ada yang disampaikan untuk ini baik terima kasih kepada pemirsa UGTV yang telah berkenan untuk mengikuti acara ini terima kasih kepada Gunadharma yang telah mempasilisi kami untuk bisa hadir di kegiatan ruang sekolah ini dari saya mungkin pamit dengan Ibu Is nanti akan kita lanjut lagi bincang-bincang kita di segmen 3 pemirsa UGTV jangan kemana-mana tetap di ruang sekolah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih